Penanda tanganan Ibrahim Accords yang menormalisasi hubungan Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab mendapat berbagai respon di Amerika Serikat. Baik Bahrain maupun Uni Emirat Arab menyatakan, kesepakatannya dengan Israel tidak akan melunturkan komitmen terhadap bangsa Palestina. Apalagi karena Ibrahim Accord disepakati setelah Emirat mendapat komitmen dari Israel untuk menghentikan rencana aneksasi tepi barat. Namun bagi diaspora Palestina di Amerika Serikat, mereka merasa dikorbankan. Menyusul normalisasi oleh Bahrain, dan UEA dan juga normalisasi oleh Kosovo yang juga berpenduduk mayoritas muslim, analis melihat adanya kemungkinan negara-negara lain bakal menyusul. Negara-negara yang disebut-sebut bakal segera menormalisasi hubungan termasuk diantaranya sejumlah negara mayoritas muslim di Afrika Utara atau negara tetangga Bahrain dan Uni Emirat Arab di Teluk Persia. Tapi bagi pengamat, negara-negara tersebut kurang signifikan dibandingkan pemain besar seperti Arab Saudi, Pakistan, atau juga Indonesia. Samsi Ali diaspora Indonesia yang dikenal sebagai tokoh hubungan antaragama di New York khawatir akan dampak kesepakatan itu terhadap Palestina. Itu adalah merupakan daya taewar daripada dunia Islam kepada Israel untuk segera mengembalikan hak-hak saudara-saudara Palestina kita. Perlu kita sampaikan bahwa ini bukan hanya masalah agama dengan Palestina, ini masalah kemanusiaan. Kita bisa melihat bagaimana penderitaan mereka, bagaimana hak-hak mereka dirampas, rumah-rumah mereka dirampas, desa mereka, kota mereka dirampas. Sebagai bentuk penolakan, diaspora Palestina dan kelompok pro-Palestina lainnya berdemo saat penanda tanganan di Gedung Kuti. Dukungan bagi Abraham Accord datang dari sejumlah sekutu Amerika Serikat termasuk Inggris, Jepang, Kanada, dan Australia, serta negara lain seperti Tiongkok dan India. Penolakan keras datang dari sejumlah negara termasuk Turki, Iran, dan Afrika Selatan.